Mati surinya, kompetisi sepak bola Indonesia akibat pembekuan PSSI oleh Kementora, membuat para pesepak bola harus mencari profesi lain untuk mendapatkan penghasilan. Mereka pun mengeluti beragam usaha, mulai dari main sepak bola tarkam hingga membuka warung bakso. Seperti yang dilakukan mantan bekiri tim nasi Indonesia, Juhu Kivri Syukur, berbuka uang tabungan dari hasil bermain bola, mantan Tunggawa Persib Bandung itu membuka warung bakso di Jalan Jendrawasi, Makassar, Sulawesi Selatan. Dibantu dengan istrinya, pemain yang pernah membawa arema Indonesia juara ISL itu dengan sigap melayani para pelanggan. Bahkan ia tak segan ikut menyiapkan bakso untuk pelanggan, serta membersihkan meja. Menurut Juhu Kivri, membuka warung bakso merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan di tengah tidak adanya kompetisi. Masih yang telah berlaku sepak bola, terutama sepak bola yang terlalu banyak, makanya cuma ini yang kalian kan, kalau itu sejarah dihubungkan, kita mau kemana? Saya rasa pemerintah juga harus-harus-harus semat penyikapin masalah ini. Kalau memang tujuannya yang ingin memperbaiki sepak bola, kita kan bukan dengan cara menemukan apa-apa, mungkin bisa dengan cara-cara yang lebih baik lagi, tanpa harus mengorbankan pemain. Karena memang kamu pun sudah trauma terjadi yang di tahun 2012, di mana pada saat itu ada terjadi dualisme. Saya rasa jangan ada lagi lah penjagaan-penjagaan seperti ini. Membukul warbakso merupakan rencana Zulkivi saat ia gantung sepatu nanti. Namun rencana itu harus ia mulai lebih awal, karena sejak berhentinya kompetisi ESL, ia sudah tidak mendapatkan gaji dari klub. Zulkivi dan peserak bola lainnya hanya bisa berharap kompetisi sepak bola dapat kembali bergulir, agar ia dapat kembali berkompetisi. Dari Matasar, Solusi Selatan, Idul Abdullah, TV Wat mengabarkan.